nanti ada videonya ya kita bisa play di sini ya kita bisa di play di sini ini pertama ini video sahapan mingguan ya dengan ibu dosen sebelum kita lanjut videonya ayo dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng serta jangan lupa like share and comment video videonya ayo kita mulai let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya request dari anak-anak mahasiswa UT yang baru ya di mana bagaimana caranya penggunaan website lms.ut.ac.id kita buka dulu Google Chrome ya lalu kita ketik di sini lms.ut.ac.id enter tampilannya seperti ini lalu kita akan mengisi username di sini ya username itu bisa berupa email terus passwordnya ya username itu yang e-campus ya Nah kalau ini kita username-nya memakai nomor name ya nomor induk mahasiswa kita ketik dulu nomor induk mahasiswa kita ya lalu passwordnya apa passwordnya tanggal lahir ya tanggal lahir itu tanggal bulan tahun ya jadi misalkan 19 Agustus 1945 maka ditulis 1908 1945 ya seperti itu Nah setelah itu kita login kita tunggu ya tampilannya muncul seperti ini setelah muncul seperti ini ya pertama kan ini disini kita bahasanya bahasa Inggris bagaimana sih caranya agar bisa bahasa Indonesia ya kita itu dulu ya jadi kita ganti dulu bahasanya bahasa Indonesia 3 biar agar apa namanya kawan-kawan mengerti ya kawan-kawan mahasiswa mengerti kita klik fotonya disini lalu disini kita klik apa namanya tuh gear ya gini ya kita klik pilih lalu kita pilih yang kedua setelah edit for file nah ini ada favorit language kita klik disini lalu kita pilih disini Indonesian ya kita pilih Indonesia terus save change ya kita pilih nah lalu tampilannya seperti ini jadi bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya jadi seperti itu Nah setelah itu bagaimana kita mau eh taruh fotonya disini yang tadinya kan nggak ada fotonya ya karena ini saya sudah ada fotonya ya kita caranya gimana kita mau taruh fotonya kita ubah profile disini nah nama kita sudah cukup benar nama akhirnya apa alamat emailnya apa nah ini kita tidak usah mengisi nggak papa udah betul udah betul semua ya lalu kita kebawah nah ini kita bisa mengisi keterangan ya nah tentang biodata kita ya kita bagaimana gitu hobi atau bagaimana itu kita bisa buat keterangannya terus disini foto penggunanya Nah kita bisa hapus disini bisa juga kita eh file baru ya foto baru disini kita akan menarik ya file nya itu atau bisa kita tambahkan ya lewat sini nah ini disini kita klik tambah maka akan kita bisa tambahkan tapi karena fotonya kita sudah buka di folder maka kita tarik disini ya contohnya seperti ini Nah kita tarik fotonya halamannya letakkan file disini untuk mengunggah terletakkan yang akan berjalan loading ya setelah itu selesai Hai lalu kita klik perbarui profile ya Nah untuk sebelumnya ini teman-teman formatnya seperti ini ya boleh jip boleh jpe jpg jpg png svg dan svgz ya Nah selain ini tidak bisa PDF enggak bisa ya itu jadi harus file nya ini formatnya seperti ini jangan yang lain ya kalau seandainya yang lain tipe file nya itu tidak akan diterima oke nah ini misalkan kita mau lihat nama lainnya nah ini nama depan kita nah nah nama lain kita lah ya selain eh tadi namanya rezeki julkarnain ya kita mau ganti nama depan kita fonetiknya apa nama settingnya apa nama tengahnya apa alternatifnya apa boleh disini disini terus ini minat kita ya Nah kita eh buat ini textnya ya kita buat textnya disini ya apa yang kita dicukai ya misalkan oke terus opsional nah disini kita halaman web kita apa contohnya disini eh youtube.com youtube.com slash kami bisa ya contohnya seperti ini kami bisa nah ini nomor sqq terus akun skype kita apa ya IMD ID nya terus Yahoo ID kita MSN ID nomor KTP ya institusi departemen telepon telepon seluler alamatnya kita bisa perbaharui semua ya setelah kita perbaharui semuanya kita klik perbaharui profile kita klik disini nah ini kok seperti ini munculnya karena kita kelamaan ya jadi kita cepat ya untuk itu kita coba coba lagi maksudnya tadi ya nah agar kita masuknya langsung kita klik remember username klik terus kita login tunggu tunggu ya kita balik lagi tadi ke sini buat profile nah kita klik lagi disini foto kita kita tarik lagi karena tadi gagal sepertinya kita klik disini ya taruh sudah taruh disini selesai selesai ya sudah terlihat fotonya disini berarti sudah berhasil tapi kalau saatnya kita belum klik perbaharui profile belum ya oke kita klik perbaharui profile profile nah maka fotonya nanti akan muncul disini ya setelah setelah kita akan turut ya kita turut dulu ini dashboard ya tampilannya seperti ini dashboardnya ini berada situsnya ya ini tentang video tutorial LMS nya ya nah ini untuk dosen ini untuk mahasiswa ini panduannya ya ini untuk dosen tutor atau dosen ini untuk mahasiswa kita bisa disini bisa kita download ya terus kita disini ini kalendernya nah disini kita akan dikasih tahu kapan sih waktunya kuliah ini ya ini absensi sesi satu ya nanti disini kita di tanggal sebelah sini ada sesi satu oke jadi mengerti ya disini kalender ini kita bisa klik disini kita absensi sesi satu nah tanggal 11 Oktober jam 10 sampai jam 12 minggu ya agenda khusus khususnya tentang apa strategi pembelajaran di SD ya Nah kita bisa pergi ke aktivitas ini ya kita coba ya contohnya ya seperti ini ya sebelum itu kita ke yang lain dulu tadi kalender sudah sudah mengerti kalender terus private files nah disini kita bisa eh apa namanya menaruh file-file kita ya yang private ya atau file-file pribadi ya kita taruh disini nah ini maksimalnya ya maksimalnya itu batasnya itu sampai 100 MB ya batasnya itu 100 MB ya jadi sampai sini sudah mengerti ya kita lanjut lagi untuk ini eh menu yang selanjutnya ini khusus yang saya ikuti ya Nah ini ada lima ya kursus yang saya ikuti ya yang dari sana itu sudah tercantum ini dia terus dashboardnya kita cari disini dashboardnya ya kita ke dashboard nah disini sudah semua bisa disini kita klik dari sini juga bisa nah ini kursus yang baru-baru ini diakses nah ini kita bisa yang tadi kita akses ini ya strategi pembelajaran di SD nah ini acara yang akan datang sebelah sini ya absensi sesi satu nah ini nanti jadi kita diingatkan disini ya kita Oh absensi sesi satu tanggal 11 Oktober hari minggu jam 10 sampai jam 12 ya kita bisa langsung klik disini ya terus kursus yang saya ikuti nah disini mata kuliah kita yang mata kuliah kita ada berapa nah disini contohnya sini ada lima jadi ada lima disini setelah kalau seandainya nggak ada disini kita bisa cari materi khusus yang sudah tersedia nah kita cari khusus disini ya jadi seperti itu ya kita lanjut lagi Hai ternyata dashboard tadi di dashboard ya terus ini untuk dini masa kita ya jadi kalau saatnya ada kegiatan ya diwaktukan nanti disini ada ya yang akan jatuh tempo jadi kegiatan itu akan diberitahu Oh ini kegiatan selanjutnya ini nah seperti itu ya ini file-file private kita ya jadi ini belum ada tidak ada tidak ada jadinya ya lalu ini untuk pengguna online ya usernya yang online ada di sini semua ya kita bisa disini kita bisa chattingan ya saya bisa chattingan contohnya seperti itu misalkan disini kita klik disini nah ini ya ini mungkin bapak dosennya nah seperti itu kita bisa kirim pesan kita bisa add kontaknya ya jadi seperti itu kita ke dashboard lagi ya lalu tadi disini sudah ya sebelah kanan ini sampai ke setting nah ini ini rencana baru you have mobile to display ya kita belum ada rencana kita ya ini untuk kalender kita ya ya nanti dikasih tahu nih tanggal 11 ya dikasih tahu ya diberitahu hari Minggu 11 Oktober ya cara untuk absensi seti satu ya kursus kita atau mata kuliah pertama kita nah ini gambaran kursusnya nah ini ada kursusnya ada lima juga disini bisa kita pilih disini ya ada lima jadi kita pilih disini salah satunya nah ini ada progressnya ada progressnya nah ini nol persen komplit ya coba kita buka ya untuk evaluasi pembelajaran di SD ini untuk pendahuluannya ya nanti ini untuk sesinya ya ini enggak ada video nya coba kita pilih yang lain tadi di dashboard lalu strategi pembelajaran seperti ada nah ini pendahuluannya ya di pendahuluannya yang kita baca disini lalu nah ini dengan dosen biaya Syakyah ya dengan mata kuliah strategi pembelajaran di SD sesi satunya disini nanti ada videonya ya kita bisa play disini ya terbisa di play disini ini ini pertama ini video sopan mingguan ya dengan ibu dosen lalu ini kedua mahasiswa dapat memahami akikat strategi pembelajaran dan pembelajaran di sekolah dasar yang kita harus baca ini untuk sesinya tiga materi dapat dilihat dan dibaca di modul strategi di pembelajaran DSD pada halaman 1.1 sampai halaman 2,43 akikat strategi pembelajaran yaitu konsep pembelajar ada tiga atribut pokok yaitu satu belajar merupakan proses mental dan emosional dan perasa 2 hasil belajar dan selanjutnya ini materinya nanti ada muncul disini nah ini untuk diskusinya ini untuk link absensinya dan ini untuk link pertemuan web yang menggunakan Microsoft Teams untuk itu kita harus mempunyai ini Microsoft Teams kita download dulu Microsoft Teams kita agar nanti kita bisa terlihat muka kita nanti di Microsoft Teams ya jadi seperti itu nanti disini ada partisipannya ya atau teman-teman kita yang sedang kuliah ya jadi seperti itu sampai sini sudah paham kan jadi semuanya nanti bisa diakses melalui lms.ut.ac.id ya untuk pembelajaran ya link pertemuannya juga ada disini nanti jadi sesinya itu ada sesi 1 sampai sesi 8 nanti kita bisa jadi langsung disini semua ya itu link pertemuannya juga udah disediakan jadi seperti itu ya jadi tidak usah khawatir ya tidak harus bertanya-tanya takut bagaimana aku nggak ada linknya Microsoft Teams ya kemarin pas apa namanya OSMB nggak ada bukan saya nah nanti akan ada mukanya karena sudah kita udah mempunyai akunnya nah seperti apa nanti sini akun kita ya dashboard nah ini akun kita ya kita klik disini profile kita nah ini email kita ya email yang tercantum di utik ya name at ekampus.ut.ac.id ya sampai sini sudah mengerti semuanya ya saya akhiri terima kasih wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati